Halo semuanya lo pelajar online di video kali ini perdana nih gue pengen nge-grip pengen nge-bit di hari Minggu enggak tahu rame apa enggaknya gimana nanti kita cek aja temen-temen sekarang gue lagi ada di lokasi tenjolanya daerah Ciburial kemandangannya di lumayan bagus masih sejuk masih asri teman-teman kita lihat diikuti terus ya teman-teman untuk video kali hari ini perdana nge-grip di hari Minggu dan untuk hari ini pun gua akan mengaktifkan dua aplikasi lagi temen-temen si shopee dan secret nanti kita bandingin lagi ya temen-temen nanti sore kita cek siapa yang akan menang sekarang masih pukul berapa bentar saya cek jam 7 lewat 32 dan rambut masih rapi ngeliat nih ntar malam kayak gimana oke temen-temen sekarang gua pengen mencoba untuk nge-vlog dengan alat dibantu alat ini nih oke ini namanya c-street wheel kalau nggak salah kedengeran nggak oke namanya ini c-street wheel sekarang gue pengen nyoba memakai alat ini untuk nge-vlog nanti kameranya gue akan taruh disini jadi dia bisa ngerekam review yang ada di depan kita langsung aja pasang ya oke temen-temen sudah terpatang oke selesai sekarang kita ajus berangkat mumpung masih pagi nih temen-temen terus dengan 8 pagi hari Minggu nah gimana temen-temen untuk piunya suaranya gimana ngeresek apa enggak gue tutup helm deh ini gua memakai Samsung seri tipenya itu M31 dengan settingan kamera gua pakai mode wide jadi dia melebar untuk GoPro mah belum kebeli temen-temen tapi ya kamera handphone juga mudah-mudahan nggak kalah lah ya paling agak ribet ini ada dia nempelnya tuh di dada bukan di kepala ya kalau GoPro kan dia bisa kita tebal di helm kalau kita belok kiri-kanan bisa kita ngelihat view-nya lebih jelas lah bisa nengok-nengok tapi kalau kalau gue ini tidak ada ini nempel gue nengok kiri-kanan pun ya tetep aja kameranya ya ke depan ini dari perjalanan rumah gua itu ke lokasi tujuan sekarang gue akan mencoba untuk menelusuri lokasi yang yang pertama ke Cinang Neng setelah itu ke Dramaga dan gue lanjut ke daerah Cio Mas dan terakhir gua akan stay dulu di lokasi eh apa anda namanya pasir kuda kalau temen-temen grab juga temen grab temen gojek temen yang shopee juga sama sesama pejuang lapangan lah bolehlah kita nongkrong-nongkrong di pasir kuda nanti kita ngopi-ngopi lah tapi jangan lama-lama soalnya kan niat kita berangkat itu kan bukan ngopi-ngopi ya tapi ya cari kerja eh cari kerja nyari kerjaan untuk mendapatkan income cari nafkah mudah-mudahan hari ini ramai ngeri ada di belakang cewek gue mending nyalip sekali dah hari minggu namanya ojek online itu driver online nggak kenal hari temen-temen nggak kena jam kerja nggak kayak karyawan Sabtu Minggu libur ada yang kayak gitu kan ya apalagi PNS ada juga yang kayak pegawai pabrik pegawai kantoran jam 8 sampai jam jam 5 ada yang sampai jam 5 pulang kalau driver online memang enggak ya terserah ya soalnya kan enggak terikat kita adalah mitra-mitra itu enggak terikat makanya si pihak kojek pun enggak ngasih asuransi enggak ngasih enggak ngasih jaminan namanya ada mitra ya jadi kita masuk nggak masuk pun ngegrab nggak ngegrab pun enggak masalah harusnya tapi ada info sih katanya waktu sekelamaan enggak ngebit itu kita di bandet apalagi goceh katanya sih goceh di bandet agak sedikit rawan ya lama enggak 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 ngasbal di bandet tapi grab juga sama sih bener gue madu dulu gue juga gue kan pernah punya juga akun gojek pernah grab pernah dan sekarang gue lagi nyoba akun saudara gua shopeepot dan untuk shopeepot lumayan juga sih untuk lokasi bogor adalah walaupun belum gak bisa disamain dengan lokasi daerah-daerah Jakarta ya ya tapi lumayanlah ada ini pelokasinya aja makan waktu makan tempat makan bensin lama jauh soalnya dan Jalaya di sini belum ada yang namanya shopeepot gitu belum ada mungkin nanti ada entahlah oke teman-teman sekarang kita sedang ada di lokasi drama gak sekitaran IPB ini sekarang tujuannya sebenarnya bukan nyari orderan ya mau kopi dulu soalnya tadi di rumah belum sempat ngopi kita semakin ngopi dulu sebentar tadi juga habis ketemu sama grab senior juga udah lama kelihatan kalau senior bajunya agak buruk ya ngobrol-ngobrol juga dia juga sama baru turun juga baru turun gunung baru ngaktifin baru ngaktifin langsung dapat ya ya wajar lah senior kita harus menghormati para senior nanti setelah jirahat ngerokok ngopi dulu dari sini kita oke teman-teman ini baru gue mau bilang tadi habis ngerokok ngopi mau langsung keciomas disini gak mau nyeri orderan ini dapet alhamdulillah dapet put ya dapet put dari lokasi haus drama IPB diantarkan ke raya perumahan drama ke Pratangan oke ini titiknya waduh kita balik lagi kayaknya nih tadi dari Jinang Neng sekarang balik lagi ke sana teman-teman ada di Ampea pertama ini argonya lumayan 12.800 jadi untuk sekarang kita lokasi kita langsung cabut aja ya ini untuk kondisi sekarang ya teman-teman di Selamaga dan untuk lokasi penjemputan makanannya kondisi itu di haus ternyata lokatnya dekat pada di depan oke teman-teman kita udah ada di lokasi ternyata untuk konternya si haus ini gede juga ya kalau nggak salah ini rupanya Tiki di sewa sama haus kita langsung aja teman-teman ya oke teman-teman teman-teman untuk sekarang kita memasuki area wilayah Cibanteng arah Jinang Neng ternyata lumayan agak sedikit tersendat macet sih enggak cuma agak sedikit tersendat untuk lajur arah Lewiliang ya tapi untuk yang kekota lancar kosong oh iya tuh gue pengen ngomongin juga gue bikin konten ini salah satunya terinspirasi dari salah satu youtuber jalanan juga youtuber gofood ya sekarang dia gofood ya bang 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 apung bang apung obang maung ya lupa gue ntar gue cek deh channelnya eh dia itu channelnya seru-seru rame punya seri khas sendiri dan subscribe-nya pun gila udah banyak banget sedangkan subscribe gue itu subscriber gue itu baru sekitar 2000an 2000 berapa gitu ya lupa baru dikit kalau gue sedangkan dia kontennya yang buset sekali dia nge-upload yang komen banyak bener bang apung apa ya coba nanti gue cek deh bang semisal abang nonton gue subscriber lu juga loh bang gue subscribe dulu gue klik notifikasi juga kalau lu bikin konten yang yang baru gue suka tonton juga seru apalagi yang waktu konten lu yang bikin yang 12-12 itu anjir nyampe malem itu waktu gue 12-12 gue nggak nggak ngebit bang gue di rumah ada kerjaan lain jadi untuk channel YouTube gue ini sebenarnya channelnya udah lama cuma karena dan untuk temanya adalah tutorial udah lama cuma karena selama enggak ngepload tewernya turun teman-teman pernah sempat sebulan itu dapat penghasilan 350 cara-cara enggak jarang apa turun jadi 3002 setengah 200-175-150 jadi 100 selama lemnya di 7550 dan terakhir kemarin sekitar 30.000 anjir youtuber gajinya 30.000 sebulan berarti sehari seribuan ya Nah karena gue sering nonton video dia tuh tuh jadi terinfrasi juga gue kan alat tentur ada juga udah gitu tapi untuk mic boya by m1 nya punya gue rusak nggak tahu rusak nggak tahu baterainya habis lupa deh pokoknya gue cek nggak berfungsi ini gue pakai untuk mic nya pakai handset tapi harganya gila juga mahal-mahal banget ini harganya 10.000 Bang gue beli di shopee gratis ongkir ya kali aja subscriber gue juga bisa banyak juga kayak Bang itu Bang mau ngapa Bang apa namanya lupa Bang aku buat gua banget 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 ya yang suka ngapot yang suka ngapot grebu tuh dia ketang-keseharian dia gawe di jalan ntar gue cek ya temen-temen Bang paul Bang paung apa hehehe oke sekarang kita sudah ada di lokasinya ini bukan lokasi pelanggan tapi udah ada di pertigaan ini kalau naik ke atasnya rumah gua tuh kalau pengen main bolehlah ngopi ngopi gue juga ada empeng Bang kalau bakar bakar boleh ke rumah aja untuk jam segini hari Minggu nggak terlalu macet juga sih kalau dibanding dibandingkan 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 dengan hari-hari biasa apalagi hari Sabtu anjay anjay bukan anjir gila parah ngacet banget tuh menang ke jalan almuhazirin raya lalu tujuan anda nanti berada di sebelah kanan oke teman-teman untuk orderan pertama udah selesai ini kita udah selesai ya teman-teman untuk orderan ini ada yang unik teman-teman ternyata untuk orderan yang pertama di shopee ini dia cuma restonya itu cuma cuma beda tiga rumah doang loh deket banget jadi kadang-kadang kayak gini ya pelanggan itu nggak bisa ditebak beda tiga rumah doang udah itu resto tapi dia nggak datang ke lokasi tapi dia malah pesan lewat shopee put mungkin ada alesannya juga bisa juga dia nggak mau keluar bisa juga karena ada promo-promo juga shopee soalnya kan banyak uang promo ya teman-teman dan untuk sekarang shopee dan grape pukul 10.33 siang baru dapet satu grape dan satu shopee teman-teman masih imbang teman-teman kita lihat sampai sore untuk kelanjutannya kayak gimana namun halo teman-teman ini adalah track terjauh ada lokasi di babakan madang ayon jauh banget kalau kiranya juga jauh pinggir jalan harus masuk juga ke dalam gila jauh banget Argo cuma 18.000 hantar nya jauh dan tadi sempat nggak boleh masuk juga teman-teman soalnya harus scan barcode peduli dilindungi sedangkan gua belum punya ilmu download sama jaringan disini jelek gila enggak-enggak lagi dengan terkesini parah hargo Rp18.000 cuma dari jalan yang pertama jauh yang kedua jalannya itu hancur banyak jalan potong jalan potongnya itu jalan yang enggak masuk akal ya masuk-masuk kampung oke teman-teman sekarang sudah pukul 20.25 setengah sekitar dan untuk orderannya kita langsung tinggalkan kembali aja ke akun shopee sama grabnya ya maklumnya udah lumayan capek juga ya teman-teman oke teman-teman ini udah final ini untuk akunnya langsung saja saya perlihatkan ya ini akun untuk shopee sekarang jam 20.32 mulai tadi jam 7 pagian berhasil mendapatkan untuk sembilan orderan dan untuk pesanannya kita lihat disini bervariasi ada yang 9.600 sampai 16 ada juga yang tertinggi 18.400 sekarang kita langsung cek aja ke akun yang grab dan untuk akun yang grab hanya mendapatkan 26.400 dia dapat dua orderan aja yang selesai sekarang kita jumlahkan teman-teman 26.400 ditambah 122 600 totalnya adalah 149.000 ini udah berikut tadi ada yang ngasih tip 5000 ada juga yang ngasih tip kita yang cash 10.000 kita tambahkan juga jadi total 159.000 teman-teman dan otomatis untuk akun shopee karena tutup poin 9 pesanan nanti besok akan masuk sebesar 30.000 kita tambahkan oke jadi untuk hari ini tanggal 19 Desember mendapatkan jumlah totalnya yaitu keseluruhan 189.000 teman-teman mungkin dicukupkan untuk video kali ini ya jadi untuk hari ini lumayan lumayan gede juga soalnya untuk lokasinya pun enggak deket jauh-jauh banget jauh banget arah nyampe sentuh nyampe ion sentuh balik lagi ke Bogor oke teman-teman dicukupkan sekian video kali ini semoga bermanfaat semoga menginspirasi ini juga buat teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya salam belajar online selamat menikmati Terima kasih telah menonton!